Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Twins Mitsubishi, dan kami di Earth. Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Twins Mitsubishi. Itu hanya cuman berawal dari sebuah logo, yang dimana di sisi kanan saya itu ada Lancer Evolution 8MR, yang ibaratkan gue udah cukup simpen mobil ini, gue rawat, gue upgrade, terdah lama gitu guys. Dan di samping kiri saya, itu ada sebongkah Mitsubishi Expander, yang bisa dibilang sudah bermesin turbo, dan akhirnya sampai kita kemarin itu coba-coba tanya di Instagram Earth Auto Concept, apakah kita harus membuat sebuah konten dari dua mobil ini? Dan jawabannya 100% yes, sampai akhirnya kita juga bikinin konten buat kalian. Jadi buat kalian juga mungkin gue minta usulan lebih aktif di Instagram juga, kenapa? Karena kita akan melakukan beberapa macam survei demi membuat konten itu ada di Instagram. Jadi lewat story kita juga kalian wajib pantengin terus. Jadi kita mau bikin konten apa aja tuh ada bocorannya, ada di situ semua. Dan untuk kalian yang mau kasih saran, Bang bikin konten mobil ini sama ini, coba diulas atau gimana, kalian boleh info lewat Instagram juga gitu. Dan tentunya kita ada tujuh Instagram guys, disini linknya. Dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan tambah memberi semangat kita dalam membuat topik-topik menarik gitu. Oke, dilanjut. Pokoknya gini, gue kasih tau, gue bahas dulu satu persatu spek dari mobil yang ada di belakang ini. Jadi kita mulai dari Mitsubishi Evo 8. Stay tuned guys. Oke guys, kita mulai dari si Evo 8. Ini adalah sebuah mobil keluaran tahun 2005 alias menjelang 2006. Dimana kode rangkainya yaitu CT9A. Bukan sedia payung sebelum hujan ya. Kemarin ada yang sempat nanya, DM di Instagram, Bang itu convertan ya? Gue jawab aja iya gitu, biar asik aja. Jadi ini mobil pure, asli Evo 8MR. Dan perbedaannya kalian boleh google sendiri, apa itu MR, apa itu GSR. Ya itu banyak banget. Jadi yang punya gue ini MR. Dan gue langsung kasih tau kalian, spek mesin yaitu 4G63T. Udah naik stroker kit menjadi 2300 cc. Ditambah lagi, gue udah kasih dikit-dikit upgrade sedikit. Stand alone. Gue pake Echu Link G4 ya. Gue pake ditambah lagi dengan open filter KNN. Header equal length custom nih. Ini bikinannya orang Jakarta. Kalau kalian tau OCK alias Omat ya. Si Omat itu dia biasa nanganin soal perngelas-ngelasan di area mesin gitu. Jadi kalian boleh tuh cek Instagramnya juga. OCK alias si Bang Omat. Itu garapannya rapi banget. Gue suka. Dan tentunya gue tambah lagi juga. Kalau misalkan head atas ini udah ada beberapa tuningan dari AMS. Kalian boleh cek juga AMS itu apa. Yang jelas produk untuk mobil-mobil racingnya. Jadi ditambah lagi guys. Ini gue menggunakan wastegate merk Tile alias Tial. Blow off juga pake Tial. Kenapa gue pake Tial? Karena gue suka banget tuning mobil apa ya. Single brand gitu. Single product ya. Satu tuner gitu. Jadi ini mobil tuh lebih keliatan kayak oke. Ya gak terlalu berlebihan juga. Dan mungkin nanti ada footage-footage yang kalian bisa lihat langsung ke ini mobil. Detil-detil partnya seperti apa. Nanti gue bakal tunjukin semua kalian. Dan ditambah lagi gue gak lupa nambahin oil catch tank guys. Satu benda yang cukup vital untuk meredam hawa adem di dalam wilayah mesin kalian. Jadi tentunya namanya mesin sudah berbasic turbo. Kita upgrade. Kita abis-abisan tuning. Itu pendinginan itu adalah salah satu kunci yang bikin mobil kalian itu jadi awet gitu guys. Alias awet ditambah lagi kalau emang mesinnya dingin itu kalau bicara soal turbo itu otomatis poolingnya juga jauh lebih enak gitu guys. Lebih responsif dan lebih maksimal gitu. Ditambah lagi untuk masalah pendinginan. Gue pasang Jiready intercooler guys. Ini two play-nya. Two row. Cukup besar dan tidak berlebihan gede-nya juga. Karena gue udah hitung semua garapan ini kayaknya udah proper aja gitu pake yang ini. Ditambah lagi kalau gue bicara soal tuner. Kalian bisa lihat di stiker atas mobil gue ada tulisannya Pro Drag Racing Team. Alias punyanya paman kita, paman tercinta gue, paman Tunge, om Edy. Nah ini dia yang nge-build Evo 8 gue yang tadinya ceritanya ada salah satu bengkel di Jakarta. Bukan si Pro Drag ini. Jadi dia, apa ya awalnya gue cerita sedikit nih, gue curhat. Awalnya ini mobil tuh gue beli emang ada problem sedikit di masalah ecu guys. Alias ini mobil tadinya tuh pake F Commander. Ecunya itu pake Apex Eye. Sampai akhirnya gue ganti GeForce Eculink ini kenapa? Karena hal tersebut ketika sudah nyampe di bengkel sebelum Pro Drag. Ini mobil tuh dituning ulang. Alias yang katanya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Dan mobil ini bisa idle lagi. Sampai akhirnya ini mobil tuh mesin standarnya jebol. Ancur semua gitu. Jadi ibaratkan gue kayak ngerakit ini mobil tuh bener-bener dari 0% lagi. Tapi gue bersyukur banget ada temen-temen yang banyak ngebantuin gue termasuk Tunge, Mas Tunge, Om Tunge, Paman Tunge. Itu dia yang bener-bener nge-solve banget mobil ini sampai sekarang. Ibaratkan sehat walafiat banget. Jadi gitu. Pokoknya gue gak bisa cerita yang terlalu gimana open. Karena gue pikir itu adalah salah satu kecerobohan sekali ya. Tapi ya gue gak mau expose gimana-gimana ke orangnya. Karena gue pikir yaudahlah namanya manusia juga pasti pernah punya salah. Walaupun kadang-kadang gak mau ngakuin gitu guys. Jadi itu buat pelajaran buat kalian. Untuk yang punya 4G63. Hati-hati. Kalian harus bener-bener ngerawat. Jangan sampai nanti kasusnya kayak Evo gue. Yang ibaratkan harus build mesin lagi lumayan. Bisa menghabiskan ratusan juta guys. Jadi gitu. Itu curhatan dari gue. Ditambah lagi gue meng-custom ini. Bullbar. Ini sebenernya gue contek sih konstruksinya dari kasko. Gue langsung open aja. Karena kenapa? Kasko ya keren banget sih. Jadi kayak ada detil-detilnya juga. Dan fungsinya untuk menahan intercooler nih guys. Kalau sampai ada benturan dari depan. Jadi si mobil ini gak langsung ambles masuk ke wilayah mesin kalian. Apalagi kalau kalian udah upgrade intercooler segede ini. Namanya bullhead standar si Evo ini pasti dilepas. Jadi itu fungsinya bullbar yang gue bikin ini. Dan kalau untuk styling. Eksterior. Oke. Kalau eksterior. Bumper depan gue pake Vortex guys. Ini Vortex. Gue wrap full carbon. Biar menyamakan nih sama vendernya. Gue vendor juga pake HKS punya. Dan gue wrap sendiri pake carbon. Dan kap mesin ini. Gue beli apa ya? Salah satu merek. Yang rada. Terkenal apa sih? Fish Racing ya? Kalau gak salah guys. Ini Fish Racing. Jadi bener-bener ini ringan banget. Aduh guys. Ini ringan banget. Jadi tampilannya seperti ini. Gue kenapa bikin tampilan seperti ini? Karena mungkin Evo dengan fender, bumper, kap carbon ini. Belum banyak yang dilakukan di Indonesia. Akhirnya gue uji coba sampai ya tampilannya begini. Kalian suka atau gak boleh komennya di bawah. Dan gue tunggu juga komenan dari kalian ya. Dan kalau masalah kayak haki. Balik lagi. Gue menggunakan Tane. Coilovernya gue udah pake Tane ini. Yang street flex. Street flex kalau gak salah guys ya. Pokoknya masih warna hijau. Belum warna gold dia. Jadi masih bisa harian dan gak terlalu keras gitu. Gak terlalu bumpy ya. Ditambah pelek favorit tanah air alias dunia. T37SL diamond cut. Ini bener-bener ori ya guys ya. Bukan TW TW alias ini emang fog race punya gitu guys. Jadi begitu. Ditambah lagi kalau di wilayah samping mungkin gue custom splitter. Yang belum gue udah pake karbon. Jadi masih keliatan blank. Dan juga bagasi gue kasih karbon gitu guys. Ditambah dengan wing model-model drag. Karena tadinya emang gue dengan pro drag. Gue ngekonsep mobil ini bener-bener. Untuk ikut ajang kompetisi guys. Tapi berhubung balik lagi. Setelah mobilnya jadi. Gue rawat. Gue terima di cerbon. Aduh kayaknya kasian banget. Sampai akhirnya yaudahlah. Kamu tidur nyenyak aja. Akhirnya gue simpen lagi guys. Jadi itu adalah seputar garis besar spek Evo gue. Kalau dari wilayah eksterior, engine, dan kaki-kaki. Kalau interior gue sendiri sebenernya ada sih. Gue bocorin. Yang sebelah kiri itu jok balap pake bright zeta. Dan yang sebelah kanan itu adalah jok kris bow. Alias gue beli jok bayi. Buat ya mimpi dulu boleh lah. Barangkali gue nanti punya bini, gue punya anak. Anak gue pasti gue ajak ngebut gitu kan. Walaupun ya gak ngebut-ngebut banget. Tapi seenggaknya bisa menjadi style. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian. Oke mungkin gak bisa panjang-panjang lagi. Sudah gue kasih tau semua speknya. Dan kita langsung pindah aja ke Xpander guys. Oke guys. Balik ke Xpander nih. Jadi gue bakal jelasin guys. Mungkin di vlog sebelumnya. Untuk soal mesin. Udah pernah kita terangin satu persatu. Sampai dengan ada video rekaman di dyno nya. Buat kalian mungkin yang mau nonton. Ngulang lagi itu ada di video. Jauh sebelum vlog ini terbit. Jadi buat kalian yang gak sabar. Atau gak males nge-scroll-scroll. Gue jelasin lagi. Jadi ini Xpander. Dengan berbasis mesin 1500 cc. Gue kasih turbo. Ditambah lagi dengan gue kasih ecu nya itu pake dastek guys. Jadi gue kenapa gak mau mainan ini mesin diswap gitu. Sebelumnya gue juga pernah nge-develop soal 4B11. Alias engine Evo 10 yang dimasukkan ke dalam Xpander. Tapi mungkin kegunaan buat kitanya tuh kurang banget gitu. Beda cerita kalau kita emang mau menggunakan mobil ini. Untuk pure 100% kompetisi. Itu baru worth it to try. Tapi kalau menurut gue dengan spek daily, spek kemana aja. Kayaknya dengan menggunakan mesin standar seperti ini. Kayaknya oke guys. Jadi dari turbo nya gue udah naikin nih. Ini kalau gak salah T04 Garrett gue pake. Ditambah lagi dengan air funnel. Yang ibaratkan gak usah menggunakan open filter lagi guys. Jadi langsung blong. Dan Xsos juga ibaratkan yang mungkin kalian juga pernah kepoin Instagram personal gue. Gue sering foto atau gak bikin video soal Xpander ini yang lagi keluar-keluarin api guys. Jadi itu adalah sebenernya di setiap ecu pemasangan turbo itu ada modulnya. Sampai yang sekarang juga mungkin kalau kalian perhatiin soal jaman di Jakarta kemarin. Ada meetup yang ributin soal braktaktaktak. Nah itu kalian pasti tau ya itu apa. Itu adalah namanya anti-lag guys. Jadi mungkin kalau untuk mobil jaman sekarang ya. Yang gak usah turbo juga kita bisa pasang anti-lag gitu guys. Jadi itu ada modulnya. Modenya di ecu mobil kalian alias PG-back alias Unichip. Jadi kalian bisa kalau ke bengkel mesin barangkali mau yang punya Brio atau gak Avanza atau gak mungkin Aila Agia mau dipasang beratak-tak-tak-tak-tak. Itu juga ada semua guys. Jadi itu adalah informasi yang gue kasih tau. Jadi ini mobil dua-duanya udah ada anti-lag. Tapi emang fungsinya tuh sebenernya gini guys. Kalau anti-lag itu menurut gue digunakannya untuk balap drag ya. Jadi lebih efektif kenapa anti-lag itu ada di mobil-mobil drag biasanya. Karena untuk mengukur si RPM-nya itu jadi ketika mau start tuh dipancing dulu. Gak kebablasan tinggi. Geblah sampe terlalu nge-refnya tinggi juga mobil. Jadi overpower. Kurang ref juga. Mobil juga gak bisa majunya dengan cepat. Ibaratnya gak bisa colong start guys. Itu adalah pengertian soal anti-lag ya. Tapi balik lagi. Namanya orang. Ya begitulah. Indo mungkin menjadikan bangsa-bangsa kita ini anti-lag itu adalah sebuah styling untuk berisik-berisik di jalan. Alias nyari. Nyari apa ya? Nyari keren gitu di jalan. Yang gue rasa tuh seperti itu. Walaupun emang gue akuin. Mobil keluar api keren. Keren guys. Tapi kalau misalkan kita coba si mesinnya itu gak bisa lari buat apa menurut gue. Gitu loh guys. Jadi sebenarnya gue pasang di expander ini juga gak terlalu fungsi. Tapi yaudah demi. Kalau gue, gue seneng foto guys. Jadi kalau foto gue pasti. Ibaratnya gue kasih tau bahwa ini mobil. Apinya lumayan gede loh setelah diturboin keluarnya. Jadi begitu guys. Jadi no hard feeling ya guys. Jadi itu balik lagi ke selera kalian. Kalian pengen jadi tim beratak-tak-tak di jalan. Atau pengen bener-bener di area balap. Yang jelas gue gak mau dukung dua-duanya. Karena selera masing-masing aja guys. Dilanjut lagi nih. Gue menggunakan intercooler merek APXI. Ini udah ada intercoolernya. Jadi gue sengaja expose. Karena desain saber sendiri itu sebenarnya untuk wilayah body kit. Yang kalian bisa amatin. Di setiap grill bawah itu ada giginya guys. Nah giginya itu gue berimajinasi sampai dengan menciptakan desain ini. Jadi kayak si gigi itu ngegigit intercooler. Jadi seperti kayak sekarang nih. Di expander merah itu kelihatan banget. Memang ini yang ibaratkan menjadi salah satu unik ciri khas saber itu sendiri. Ditambah lagi guys. Ini kenal poto di depan. Westgate gue pake turbo smart. Blow off gue menggunakan HKS. Dan gue bocorin. Ini adalah tuningan Jakarta guys. Alias RS. RS tuning. Kok Rudy. Thank you kok. Udah mau nyalain si merah. Sampai akhirnya yang tadinya mobil ini tuh. Keluhannya awalnya overheat. Sampai dengan kebulnya tuh banyak banget. Jadi pengaruh juga guys. Untuk mengatur ecu itu kalian. Apa sih? Ibaratkan pembakaran di dalam si mesinnya itu terbaca gitu. Jadi dengan adanya unichip itu. Jadi sampai akhirnya dituning ulang. Dan yang tadinya gue melakukan kesalahan lagi. Membikin jalur turbo itu bener-bener lurus guys. Bukannya nyamping. Jadi endapan si Oli banyak banget. Yang kalian itu bisa dilihat mungkin sebelum dituning. Ini kebul mobil ini banyak banget. Walaupun sebenarnya bukan ada kendala di jeruan mesinnya gitu. Tapi emang ya itu salahnya gue. Sampai akhirnya sekarang dituning ulang. Dirubah lagi. Turbonya juga dipindah posisikan. Sampai akhirnya normal semua guys. Jadi gitu. Dan kalau untuk wilayah eksterior. Gue kasih tau ini mobil menggunakan body kit saber. Plus ini kenapa nih kemarin coret-coret. Karena kita merayakan 30k subscriber kita. Thank you dulu buat kalian penonton setiap Earth Auto Concept. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih asik lagi. Ditambah ini adalah pelak baru yang gue pake. Karena sebelumnya gue menggunakan ring 20 guys. Untuk expander sendiri. Dan sekarang gue turunin pelak menjadi ring 18. Dengan spek EVO 8. Dan ditambah lagi dengan adapter guys. Agar keluarnya tuh kerasa gitu guys. Jadi ini yang tadinya tuh keluar cuma 2 jari. Gue bikin jadi sekarang berapa tuh? 5 jari guys. Sampai akhirnya gue bisa berdiri di ban mobil nih. Jadi begitu. Nah menurut kalian tuh. Cocok gak sih expander begini? Dan apakah dengan basic mobil MPV. Bisa menjadi salah satu yang kedepannya tuh. MPV juga bisa dimodif ekstrim gitu. Kenapa? Di dunia jaman sekarang ini. Hanya sedan. Yang gue liat itu sedan, sedan, dan sedan. Mobil 2 pintu coupe, sport coupe. Itu selalu yang dibikin ibaratkan wide body. Ditonjol-tonjolkan di dunia gitu. Kenapa berbasis dengan MPV gak bisa? Nah sekarang waktunya ibaratkan gue pun mencoba. Jadi kalian dukung gue terus. Mudah-mudahan garapan expander ini bisa bener-bener maksimal. Sampai ya ujung-ujungnya ya kita bisa jadikan ini salah satu mobil pertama yang mewakilkan aliran. Berbasis MPV guys. Jadi stay tune terus ya. Jangan bosen-bosen nonton muka gue. Karena gue ada Diki yang suka present. Jadi jangan pada bosen. Pokoknya kita akan selalu gali-gali topik terus setiap harinya. Oke guys? Oke jadi ini mungkin penjelasannya sudah gue kasih tau semua. Untuk 2 mobil ini. Untuk challenge-nya di topik kali ini. Gue mungkin ini video juga ada bisa part 2 juga guys. Jadi stay tune terus. Ini sekarang gue akan melakukan challenge guys. Kalau basic mobil drag melawan MPV turbo daily driver. Kita bisa adunya apa nih? Mumpung topiknya lagi viral. Masalah beratak-tak-tak-tak-tak-tak. Kita aduin aja gimana guys. Kalian tim mana? Kalian tim EVO apa kalian tim expander? Jadi nanti di komen juga boleh. Stay tune terus. Gue akan nyalain yang pertama yaitu EVO 8 gue dulu. Jadi so stay tune guys. Sub indo by broth3rmax